Oke bisa ternyata Alhamdulillah Oke kita untuk pertemuan berikutnya gak bisa mulai 19.30 lagi Karena isinya udah 19.05 Mungkin Indonesia Barat jadi paling-paling cepat 19.40 gitu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tadi saya mau ngapain ya Assalamualaikum Terlalu berluso Ya sudah terlihat ya Bismillahirrahmanirrahim Makna dari Amr ya Makna utamanya Kalau kita juga bilang makna haki-ki Itu adalah huklil wujud Wattari huklil wujud Sudah kita bahas Bahwa makna Amr bisa untuk Wajib Dan memang bukan bisa untuk wajib Memang dia makna utamanya Tapi ada gak makna-makna lain Dari perintah Sudah kita singgung tentang nadab ya Bisa juga maknanya untuk kesunahan Dan dalil bosnya Amr Itu menunjukkan kewajiban Pada dasarnya Secara hakiki Di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala Afa'asaita Amri Afa'asaita Amri Apakah Kamu Iblis Itu mau Menerhaki perintahku Surat Toha Ayat yang 93 3 Alla Tatabi'ani Afa'asaita Amri Disitu Melanggar perintah disebut Maksiat Berarti Perintah Kalau dilanggar Haram Berarti perintah Hukum asalnya Menunjukkan kewajiban Bisa dimengerti gak Sisi pendalilannya Gimana Bisa dimengerti gak Bisa dimengerti gak Bisa Fahami Barusan Bisa ya Kemudian dalil lain Dari hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadith Riwat Muslim Dalam riwat lain Kalau seandainya tidak Khawatir membuat susah umatku Yang saya Aku akan Amerkan Perintahkan mereka Bersiwak Kalau mau wudhu Atau Kalau mau sholat Coba saya tanya Wudhu Kalau mau sholat Mau Wudhu Eh maaf Wudhu lagi Sekaligigi Siwak Kalau wudhu Atau kalau sholat Kalau Di awal wudhu Sebelum kita berwudhu Sebelum wudhu Dan sebelum sholat Hukumnya apa Yang kita ngertiin lah Sunnah Sunnah ya Yang kita ngertiin sunnah Gitu kan dia Nabi tapi bilang gini Kalau gak takut nyusahin Aku akan amer Aku akan perintahkan Berarti kalau nabi perintahkan hukumnya Gak cuma sunnah hukumnya Wajib Wajib Gitu ya Dan lain-lain ya Kita juga Bisa mengertilah Konsep tersebut Nah Kemudian Kita kemarin Sampai wujud Dan Sudah masuk ke yang Kedua Yaitu nadep Bisa juga perintah Tapi justru Untuk sunnahan Di antara contohnya adalah Perintah Apa contoh yang kita bawakan Kan lalu Udah saya bawain belum contohnya Pakan lalu Apa contoh perintah sunnah Misalnya surat 2 282 Ketawa subhanahu wa ta'ala Apa Ini perintah bukan ya Iya perintah Apa hukumnya Menulis utang Kalau ada Akat utang-putang Ditulis apa hukumnya Atau gak usah Akat utang Kemudian Tertunda pembayarannya Wajib Beneran Selama ini kayak gitu Selama ini kayak gitu gak Semua yang hadir di zoom ini Selama ini Gak pernah meninggalin Iya Perintah Al-Quran Gak harus wajib Bentar Saya tahu Lu prakteknya Pada kayak gitu gak Tidak usah Enggak Sebagian Bagian yes Bagian tidak Enggak Oke Saya tahu Pertanyaan tadi saya Bukan pertanyaan mendalilkan Perbuatan kita Bukan dalil Tapi maksud saya Masa selama ini Umat Islam Gak cuma kita Lintas generasi Bahkan Sahabat Nabi Salah Al-Quran sendiri Ada utang-utang yang gak beliau tulis Banyak Utang Nabi sehat meninggal Gak ditulis Cuma digadai Pakai gadai Apa berarti Nabi melanggar Quran Gimana dong Utang Nabi ketika ditagih Ontak Nabi Kan hadis Ibn Majah Nabi Nabi ditagih utang Tapi Nabi lagi gak punya Si sahabat Marah-marah sama dia Kayak Nagih utang Kayak nanya Mana buktinya Tapi gak dibawakan bukti tertulis Memang gak ditulis Utang Jadi apa hukumnya nih Nulis Utang Kalau Berhutang ditulis Hukumnya apa Memang hukumnya sunnah Hukumnya sunnah Seingat saya malah ini ijma Seingat saya Ya bener Ijma Ijma Menulis utang Hukumnya sunnah Gitu Ntar kita habis ini Bahas Haji lusul Kita bahas Pembahasan ijma Hukum bisa ijma Sunnah nih Ulama apa Melanggar Quran nih Gimana dong Ya Kan perintah Quran Perintah hukum asalnya wajib Ya kan Hukum asal Taridulil wujud Tapi juga ada Makna lainnya banyak Walin nadbi Bisa juga untuk sunnah Dan memang Menulis utang Hukumnya sunnah Saya ngomong gini Bukan untuk meremehkan Enggak Saya gak bilang Meremehkan Kita gak ngeremehin sunnah Kita cinta sunnah Kita Mengajak masyarakat Untuk mengamalkan sunnah Tapi Biarlah sunnah Itu tetap sunnah Jangan kita Mengesankan Atau bahkan sampai Mewajibkan yang sunnah Begitu ya Diantara bentuk kita Seolah-olah Mewajibkan yang sunnah Adalah kita berlebihan Mengingkari yang tidak melakukan Seolah-olah Atau lebih buruk daripada itu Kita gak tau Kalau ternyata hukumnya Gak Gak wajib Itu lebih parah sih Kalau menurut saya Cukup parah ya Ketika ulama sepakat Hukumnya sunnah Kita selama ini Taunya wajib Itu parah dari sisi apa Berarti kita kan Gimana Berarti serius gak Untuk ilmunya Ini banyak kasusnya ya Banyak kasus Ya Dikira haram Ternyata ulama sepakat Makruh aja Dikira wajib Ulama sepakat Sunnah aja Nah ini Jangan sampai terjadi Jangan sampai terjadi Betul pada akhirnya Kita melaksanakan Islam ya Tanpa pilih-pilih lah Itu yang terbaik The best-nya adalah Kita ngamalkan Islam Amalkan Apa yang diperintah Melaksanakan Dilarang tinggalkan Tidak sampai Tidak harus ya Tidak harus Sampai mengecek Semua perintah nih Mana yang wajib Mana yang sunnah Tidak harus Tapi Kalau kita memang serius Menuntut ilmu Kita mestinya tahu yang seperti Kita Kita cari Demikian Allah Allah Ya Contoh lain Dibawakan oleh Syekhul Islam Adalah 24 ya Ayat tentang Mukatabah Ayat 33 Fakatibuhum Kalau ada budak kalian Minta Akat Mukatabah Minta Akat Mukatabah Akat Mukatabah itu apaan itu Apa Akat Mukatabah Menembus diri Ya membayar diri sendiri Menembus diri Jadi dia bilang ke Tuan Saya mau dong Membayar diri saya Misalnya harga dia Serat sejuta Dicicil Sebulan Sepuluh juta Misal Mungkin ada pertanyaan muncul Gimana budak Bayar diri sendiri Bukankah Dia gak punya harta Pun andai Di tangan dia ada harta Hartanya harta Milik siapa Tuan ya Tuan ya Gimana dia bayar Ya Makanya penting ada akat ini Dengan akat ini Maka budak tersebut Jadi memiliki Kemampuan memiliki harta Budak tersebut Jadi bisa memiliki harta Bahkan bisa mencari Uang sendiri Kemudian Hasilnya Buat dia sendiri Nah itulah Pentingnya Akat Mukatabah Tapi disini Apakah Kalau tuannya Maaf Kalau budaknya Minta ke tuannya Akat Mukatabah Wajib tuannya Mengokekan Meng-ACC Wajib gak Enggak 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 wajib Setahu saya ini Ijimak juga Enggak wajib Loh Quran Merintahkan ustaz Fakatibuhum In alimtum fihim khairan Enggak Tetap ulama Tetap semakat Bahkan meskipun Kita ngeliat dia mampu sebenarnya Tapi enggak Enggak ada keharusan Enggak ada keharusan Levelnya enggak sampai wajib Sunnah betul Disunnahkan Ya Dan Islam cinta Pembebasan budak Disunnahkan bagi Tuhan yang budaknya minta Untuk bermukatabah Untuk menerima Akat Mukatabah Awalan Bisoab Ini contoh Perintah Dan Sifatnya apa Sunnah Nadab Sunnahan Sunnah Nadab itu apa ustaz? Atau sama kayak sunnah Maqadah bukan? Enggak-enggak sunnah aja Sunnah aja dulu Gampangnya sunnah dulu Enggak usah masuk ke muakadah Dua muakadah Dia sunnah aja Sudah kita bahas di awal sekali Yang saya bawakan waktu itu Matan Kaukab Sati ya Sunnah nadab mustahab Tatawu Itu sama Gitu Menurut Kenapa tersmi Madab Syafi'i Ada sebagian yang membedakan Seperti Imam Al-Bagawi Membedakan beliau Dalam kitab syarhusunnah Misbah husunnah Beliau Bedakan Dalam Derajat antara Sunnah Nadab Dan mustahab Beliau bedakan Tapi itu cuma Penekanan aja Atau Nabi melakukan Atau enggak Ya Tapi lepas dari itu Inti poinnya adalah Nadab ini Dia mewakili Semua level Kesunahan Yaitu yang Kalau dikerjakan Berpahara Ditinggalkan Enggak berdosa Itu poinnya Gitu ya Lepas dari dia Apa kemuakadah Atau enggak Seperti itu Ini bisa aja Perintah Tapi Menunjukkan kesunahan Walil ibaha Bisa juga Untuk kebolehan Yang terkenal Misalnya Perintah Setelah Sholat Jumat Atau Allah Kalau udah selesai Sholat Maka apa? Bertebaran Bertebaran lah Perintah bukan nih Amar bukan nih Amar saya Amar Jadi kalau saya habis Sholat Jumat Mau di masjid aja Itikaf sampai Maghrib Berdoa Baca Quran Atau ada Kajian Daurah Gimana dong? Gimana dong? Melanggar perintah enggak? Maksudnya Dosa enggak? Enggak usah Kenapa enggak dosa? Kan perintah nih Bertebaran Muka bumi Oke Saya udah keluar Masjid Bertebaran Muka bumi Tapi saya enggak Mencari karunia Allah Saya tidur Tidur Ah capek Abis Allah Jumat nih Tidur Boleh enggak? Apa haram? Apa hukumnya? Tidur abis Salat Jumat Enggak mencari Karunia Allah Boleh Kenapa boleh? Karena di perintah Di perintah Ada korinia Nah Jadi gini Karena perintah Enggak semuanya Menunjukkan apa? Wajiban Enggak semua Menunjukkan Jadi bisa juga Menunjukkan kebolehan Wabatahu Minfadillah Jadi Menunjukkan kebolehan Boleh Kalau udah Kenapa? Dari mana kita ngerti Bolehnya tuh? Korinah Tadi ada yang bilang Korinah Jadi semua Selain yang ini Itu mesti ada korinah Karena ini Makna hakikinya Kita belajar Ini hubungannya Ilmu usul fiqh dengan Balago Bahwa kalau Enggak hakiki Mesti ada korinah Mesti ada indikator Misalnya tadi Nadeb nih Indikatornya apa? Ya banyak pertimbangan-pertimbangan Misalnya Ada Korinah Misalnya Atau ijma Itu juga Sah juga Jadi korinah Jadi sorif Juga sah Ijma Ini karena Ijma itu Menunjukkan ada dalil Ulama sepakatkan Ijma hasil istihat Kumpulan hasil istihat Istihat ada dalilnya gak? Tentu saya Nami istihat ya Mengikuti dalil Dalil syari'i Maka Ijma berarti Menunjukkan ada dalil Nah dalil itu Menjadi sorif juga Tapi biasanya disingkat Dengan mengatakan Yang menggeser Dari perintah Wajib menjadi sunnah Adalah ijma Itu cukup Biasa kita dapat itu Dalam kitab-kitab Para ulang Kalau disini Korinahnya misalnya Tadinya dilarang Disuruh Ayo cepetan ke masjid Gak boleh jualan Kayak gitu ya Gimana ayatnya? Ya Jadi di Ayat sepuluhnya Allah suruh Kalau udah ajan Kalau agama adhan syafi Berarti ajan kedua Maka wajib Segera Pergi Mendengarkan khutbah Ya Dan apa Tidak akan jual beli Tapi kalau udah selesai Maka ya boleh lagi Pergi lagi Boleh lagi cari duit lagi Begitu Jadi Kita ngerti dia Untuk menunjukkan kebolehan Selain juga Kita lihat Mendapat para ulama Juga kita ngerti Karena sebelumnya dilarang Sesuatu yang boleh Dilarang Di perintah Maka perintah ini Banyak kasusnya itu Menunjukkan kebolehan Sampai-sampai ada Ada giumnya Yang mengatakan begitu Al-amru Ba'dal-hadr Al-amru Ba'dal-hadr Yufidul-ibaha Ada sampai-sampai Pendapat Banyak ulama ya Sangat banyak Berpendapat begitu Perintah setelah larangan Menunjukkan apa? Pembolehan Perintah setelah larangan Menunjukkan pembolehan Kita juga dalam kehidupan Sehari-hari sering begitu ya Sering begitu Misalnya Kita masuk kelas Santri Atau mahasiswa lagi Pada ngobrol Apa hukumnya ngobrol di kelas? Dosen belum ada? Boleh kan? Boleh-boleh Datang dosen Dilarang bicara Oke berarti Gak boleh Selesai kelas Kata dosen Yaudah silahkan lagi Ngobrol Mungkin bahasanya Lebih tegas lagi Yaudah ngobrol lah Menunjukkan kebolehan Kurang lebih gitu lah Gambarannya Oke Nah ini Wujub, nadab, dan ibaha Ini kan hukum syari ya Hukum syari Maka penting sekali Dan banyak nih Turunannya Dan contohnya Banyak Dari sini kita gak bisa Bergampang-gampang ya Sekadar ada Ayat merintah Hadis merintah Kita langsung Mengatakan itu wajib Kada orang Itu yang Kita berhati-hati Jangan lah Jangan tergesa-gesa Ya Biasakan Kita memahami Quran Dan sunnah Ini tidak Sembarangan Tapi sesuai dengan Bagaimana Para sahabat Para tawin Para tabi-tabin Memahaminya Para sahabat Tawin dan tabi-tabin Memahami Quran dan sunnah Cara memahaminya Dengan ilmu apa Apa nama ilmu Untuk mengetahui Cara pemahaman Asal fosolat Terhadap Quran dan sunnah Apa itu ilmu Apa namanya Sulfiq Sulfiq Penting Lihat Praktik-praktik Terus kita lihat Bagaimana Pendapat langsungnya Atau pendapat-pendapatnya Para Sahabat Tabi-tabin Dan generasi-generasi Yang menurunkan Pendapat mereka Mengikuti Kaidah-kaidah mereka Bisa kita lihat Tabi-in Siapa tabi-in Imam Abu Hanifah Yang silahkan Yang mengikuti Pendapat Imam Abu Hanifah Kita punya tabi-tabin Nama-nama banyak Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad Dalam sebagian pendapat Katakan Setidaknya Imam Ahmad Fiks Beliau hidup di era Tabi-tabin Masih banyak Masuk dalam era Semaladina Setidaknya Walaupun beliau Mungkin jarak Dengan Nabi Butuh tiga orang Tapi Cukup Beliau sudah Hidup di era Tabi-tabin Bisa Berarti Mengikuti Misalnya Madab Syafi'i Termasuk mengikuti Pemahaman As-Salfa Soleh juga Kalau Salah Soleh Ijma Kita ikuti Ijma Nggak mungkin Nggak Salah Salah Soleh Beda pendapat Ya berarti kita Sebagai awam Boleh ikut pendapat Manapun yang kita Lebih yakin Dalam hal ini Misalnya lebih yakin Madab Syafi'i Yaudah Ikutlah Madab Syafi'i Belajalah fikir Dengan Madab Syafi'i Itu bagian dari kita Memahami Quran dan Sunnah Sesuai dengan Dan dari situ kita Tidak bisa aman Dari jatuh Tergesa-gesa Ketika ada hadith Merintah Ayat Quran Merintah Kita tergesa-gesa Bilang wajib Itu Berisiko Ada pun Kalau kita Baca perintah Di hadith Baca perintah Di Quran Kita ngamalkan Kita segera ngamalkan Samina wa ta'an Ngamalkan Maka ini bagus Kalau kita Dengan perintah di Quran Baca perintah di hadith Kita langsung ngamalkan Maka itu bagus Bahkan andai pun Andai pun Kita dalam hati kecil kita Menganggap Oke Karena saya gak tau Apa hukumnya nih Tapi ini perintah Maka saya yakinin dulu aja wajib Maka ini bagus juga Ngerti ya? Ngerti gak? Maksud saya Ngerti, sir Paham ya? Jadi kalau kita nih Waduh Ini nyari dulu ditufah nih Nyari dulu di Di Syarah Mutal Irodat Nyari dulu di Ngohibul Jalil Nyari dulu di Rodul Muhtar Wah lama nih Tapi ini jelas Hadith merintah nih Gimana kita Awam gimana? Gak apa-apa Kita dalam hati kecil kita Anggap dulu wajib Which is itu Hakikohnya kan Defaultnya Hukum asal Perintah kan wajib Kita yakinin dulu wajib Yang tadi saya wanti-wanti Adalah kita tergesa-gesa Mengatakan itu wajib Itu yang problematic Hati-hati Tapi kalau kita sendiri Dalam hati kita Yakinin dulu wajib deh Atau kita Minimal kita Gak tau lah Wajib gak tau apa enggak lah Iya Saya ngamalin lah Samina watou Namanya perintah Minimal kan Kalau perintah ya Setidaknya ya Setidaknya Hampir selalu ya Minimal mubah Hampir selalu Nanti ada juga sih Perintah justru malah Jadi gak boleh Tapi itu langkah Dan kita ngerti juga Ketika baca Misalnya perintah Bara siapa mau Maka beriman Bara siapa mau Maka kafirlah Ya tau lah kita Perintah kafir disitu Bukanlah Perintah wajib ya Ataupun sunnah Ngertilah kita Bahkan kita gak Mau memahami itu Boleh Dari perintah Tersebut Tapi normal Umumnya kita Mendapati perintah Larangan dalam Maaf Perintah dalam hadis Atau dalam Quran Ya wajib Sunnah Boleh Bisa bedanya Antara kita Jangan tergesa-gesa Mengatakan wajib Karena itu Sifatnya mengatakan Tentang Ilmu syari Tanpa Mengatakan tentang Allah tanpa ilmu Wantakulu Allah ma'ala ta'alamun Itu bahaya Kita seolah-olah Mengatakan Allah mewajibkan Seolah-olah kita Mengatakan begitu Padahal kita Tanpa ilmu Mengatakan Cuma sekadar Berlandaskan Kita Lihat ini perintah Terus kita tergesa-gesa Padahal dalil Gak cuma satu Dalil banyak Umur kita Kalau dihabiskan Nyari dalil sendiri Kita abaikan Istiad para ulama Terdahulu Bisa-bisa gak nyampe kita Mungkin kita butuh haro juga gak selesai Bisa jadi Disini ada gak Yang mau Mengkaji semua masalah Kita butuh haro Tanpa lihat Istiad ulama sebelumnya Ada yang mau berani Ada yang mau Ini berani Gak boleh lihat loh Sama sekali gak boleh lihat loh Gak fatul bari Gak juga gak boleh Suruh hadis juga gak boleh Gak aneh lo autor Gak boleh Harus sendiri Cuma dimodalin lah Misalnya Quran Musaf ya Gak boleh terjemah juga Terjemah kita berarti Bergantung sama penafsir kan Penerjemah Quran ini Mungkin Soi Bukhari juga Soi Bukhari juga Pernumatik lah Karena Soi Bukhari Ada Taraji Malabab juga Gak sih judul Bap Itu fikir juga Kasih mentah ya Apa ya Mustad Ahmad Ini kasih mustah Ahmad Wapun itu ada unsur istian juga disitu Tapi gak apa-apa lah Siapa disini Siap Menerima tantangan Bikin Kita butuh haro aja Ya Sendiri Tapi harus komplit masalahnya Jangan cuma yang gede-gede Masalah sampai masalah-masalah kecil Kita kayaknya susah kayak gitu ya Allah Alam Kalau mengharamkan apa yang Allah mengakurkan Termasuk mengharamkan apa yang Allah Alam Bisa masuk ya Bisa masuk juga Kalau memang itu Kesepakatan misalnya Ulama bahwa itu tidak haram Kita terges Sembarangan mengatakan haram bisa masuk Allah Al-Misul Oke Kita gak bisa banyak-banyak Ini ternyata Karena udah jam 8 Setidaknya kita dapet konsep-konsep besar lah Contoh penting Nadab dan Ibaha Insya Allah Di pertemuan berikutnya Kita bahas makna lain Tahdit, irsyat Lain-lain Insya Allah Terima kasih banyak Dan mohon maaf Kalau ada yang kurang berkenan Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meda Meda ya oke Terima kasih